Balik lagi di belajar kamera bersama Lutfi dan filmnya dengan Sewakamera.sby Kali ini aku mau membandingkan antara kamera X-H1 dengan juga Sony A7 Mark III Ini Fujifilm X-H1 menggunakan lensa fix 35mm Fujinon F2 Dan disini ada Sony A7 Mark III menggunakan lensa 50mm F1.8 Oh iya Btw ini pakai baterai grip ya Jadi kenapa kok dia lebih tinggi dan lebih kayak Apa itu namanya? Keker gitu loh padanya kayak berisi banget Dia menggunakan baterai grip Ini baterai grip Baterai grip dari Fujifilm Untuk X-H1 dan juga ini adalah Sony A7 Mark III Jadi kalau dari perbedaan awal Udah terlihat kalau disini Udah menggunakan sensor full frame Dari A7 Mark III Dan di X-H1 ini masih menggunakan sensor APS-C Meskipun dia menggunakan sensor APS-C Dia itu udah Gimana ya? Udah mirip banget dengan Fujifilm GFX Apalagi ada dengan adanya layar yang ada di atas ini Itu mirip banget dengan GFX Dan juga Dia ini memiliki video udah bisa full HD dan juga 4K Dan juga sampai 4000 Mbps Sony A7 Mark III ini masih Ya gak ada bedanya ketimbang Sony Alpha 7 Mark II Yang aku pakai ini Sony A7 Mark II Itu masih gak ada bedanya Masih sama aja cuma bedanya ada di ini Tempat memorinya ini udah bisa 2 slot Dan juga ada fitur ini Ngatur titik fokus yang mau kalian taruh dimana Terus perbedaannya lagi Itu aja sih Oh iya Dan baterainya itu udah berbeda dengan Sony Alpha 7 Mark II Itu beda banget Ini aku tunjukin Ya Dia baterainya itu agak lebih besar Bentuknya ketimbang Sony Alpha 7 Mark II Oke Terus Kelebihannya dari Sony itu Apalagi full frame Dengan jangkauan Tangkapan layar yang bisa lebih luas ketimbang APS-C Dan juga Dia bisa Dibuat ISO tinggi Dengan meminimalisir Noise Jadi kalau buat kalian yang gak kekurangan ISO Itu mungkin Eh Bisa banget pakai Sony A7 Mark III Tempat kalian gak kurang gelap Cahayanya minim Tapi pengen hasil yang terang Bisa kalian gunakan Sony A7 Mark III Dengan settingan ISO yang agak tinggi Dan dia memiliki kinerja AF 693 titik Bayangin tuh Banyak banget kan Dan juga Di A7 Mark III ini Dia juga Tersedih Sudah tersedia fitur 4G Ketimbang Itu Adiknya itu Sony A7 Mark II Dia masih Belum ada 4G nya Apa Namanya Video 4G nya Dia masih menggunakan Full HD Oke Oke Oh iya Dan dia itu dibedakan banget Buat fitur mic nya Dia itu dibedakan banget Ada mic sendiri Buat microphone sendiri Terus buat ngecharge Ngecharge nya juga Dia itu bisa Dua tempat Jadi dia bisa menggunakan Type C Dan dia juga bisa menggunakan Micro USB juga Hmm Gimana nih buat kalian nih Terus di XH1 Dia juga Memiliki kelebihan juga sih Eh Dan di XH1 ini Pastinya juga memiliki kelebihan dong Di XH1 itu terkenal dengan Beauty Atau Ya settingannya yang Bagus banget lah Kalau dibilang Kalau aku sih Lebih suka Sony Atau Fuji Kalau buat foto Aku bakal Ambil Fujifilm sih Tapi Karena adanya Harga yang Wow Tinggi sekali Jadi aku Mikir-mikir lagi Buat ngambil Fuji Gitu Terus di Fuji XH1 ini Dia memiliki Dan di XH1 ini Dia memiliki Sensor X-Trans X-Trans itu Biasanya itu Bisa digunakan Buat Raunya Fujifilm Ya Terus Dari bentuk kameranya itu Ya kayak Kamera lawas gitu ya Settingan di atas Apa ini ISO di atas Shutter speed juga di atas Ini fokus Titik fokus Terus sama menu-menunya Ini juga di atas Dan tombolnya ini Banyak banget Belum lagi Settingan-settingannya Jadi Kedua si kedua kamera ini Kedua kamera ini udah Kedua kamera ini udah Cami banget Itu aja Penjelasan Tentang kelebihan Dan juga kekurangan Yang ada pada Sony A7 Mark D Dan juga Fujifilm XH1 Jadi buat kalian yang Ingin tanya-tanya lagi Tentang kamera Apapun itu Bisa kalian tanyakan Di kolom komentar Dan jangan lupa Like Jika kalian suka Dengan konten Membahas Atau membandingkan Antara kamera-kamera Bisa kalian tulis Di kolom komentar Dan jangan lupa Like Dan jangan lupa Subscribe Agar apa kak Kok subscribe Biar aku bisa Beli kamera kayak gini Saya Lutfi Saya Faham